Intro Untung berlipat ganda 9 kedatangan 2 bintang Atalanta Setelah sempat menggilas sejak di awal-awal Performa yang dia follow malah anjlok total ketika mendekati akhir musim Apakah magis dari Zlatan Ibrahimovic sudah tidak berlaku lagi? Usai rentetan kegagalan buat mereka terlempar dari tata skudeto Padahal seperti yang sudah kita ketahui, sudah banyak pemain yang hijrah ke San Siro Seperti Jens Peter Hulge, Sadroto Nalli, Pierre Kalulu, Iprianta Tarussanu Hingga striker veteran Mario Mandzukit yang direkrut secara gratis Alih-alih ikut serta menopang kekuatan Rossoneri dan hindari sial saat lakoni laga yang berbeda Sayangnya amunisi itu nyatanya rentang cedera Sebut saja Brahim Dias, gelandang serang pinjaman dari Real Madrid Dan juga Mandzukit yang malah harus rehat sejenak Dan paranya lagi pemain Andalang Sembilan juga tidak bisa terlalu diandalkan Gara-gara banyak yang alami masalah kesehatan yang serupa Alif Romagnoli, selaku kapten Dendavid Calabria, sama-sama menderita cedera Opsi pemain yang menimput sejatingnya buat Pioli wajib aktif pada bursa transfer nanti Dan beruntungnya ada kabar bahwa dua bintang Atalanta bisa saja berseragam merah-hitam Dua bintang tim asal Bergamo yakni Matteo Pesina Hermatia Caldara bisa didapatkan mereka dengan harga yang tidak terlalu mahal Maklum dua bintang itu notabene-nya juga berasal dari Milan Dan melansi dari laman Milan News dinukil dari Tutosport Pesina sebelumnya sempat dijual oleh AC Milan Keladea pada 2017 yang lalu Pada saat itu mereka menukarnya dengan Andrea Conti Ditambah bayaran senilai 24 juta euro atau 415 miliar Sayang kesempatan ini cenderung rugi bagi mereka Saikonti justru dipinjamkan ke Parma pada musim ini Menyesal mereka pun bisa datangkan lagi Pesina Dengan potongan harga 50% sesuai klausul kontraknya Dan asal rupa pun berlaku dengan Caldara Lumayan yang memang berasal dari tim berjulu Kassio Fit itu Dipinjamkan kata lantau opsi penolakan pembayaran 15 juta euro Atau 259 miliar Muncul gara-gara back tengah ini rentang cedera Pemen yang masing-masing berposisi sebagai gelanda tengah dan back tersebut Nampaknya juga tidak terlalu digunakan oleh si Dewi Meskipun terkasat riskan hadirnya Matteo Pesina dan Matia Caldara Bisa jadi jawaban penyelamatkan performa 9 pada musim depan Mengingat harga mereka tidak terlalu mahal Dua bintang itu pun bisa dengan mudah didatangkan dari Atalanta pada bursa transfer nanti Agen Insignya kunjung ke markas Milan Lorenzo Insignya adalah pemain bidikan Akademi Napoli Ia sudah bersama klub itu sejak tahun 2006 yang lalu Dia mentas ke tim senior sejak tahun 2010 Dan sekarang pemain berusia 29 tahun itu berstatus sebagai kapten skuad Napoli Sekarang kontrak Insignya tersisa hingga tahun 2022 saja Belum jelas apakah pihak Napoli akan memperpanjang masa kerjanya atau tidak Kini masa depan Lorenzo Insignya mulai menjadi bahan spekulasi media Terutama setelah genya yakni Fikenzo Picasane Disebut berkunjung ke markas AC Milan Menurut klaim dari Gianluca di Marzio Fikenzo mengunjungi markas Milan dan bertemu dengan manajemen Rossoneri Meski demikian tidak diketahui apa yang si pembicaraan kedua pihak itu Keduanya disebut menghabiskan waktu satu jam saja Laporan itu juga mengklaim kunjungan itu disebut sebagai kunjungan kehormatan Dan laporan di Marzio juga menambahkan saat ini Napoli masih enggan melepaskan Insignya Tetapi jika ternyata sang pemain memang ingin hengkang Maka Partenope kemungkinan tidak akan bisa berbuat banyak untuk menahan kepergiannya itu Saingi Chelsea AC Milan juga kejar Andrea Bellotti Koriar Delos Park mengklaim bahwa Chelsea tidak sendirian dalam mengejar tanda tangan Bellotti Diketahui AC Milan juga meminati jasa sang striker Dan menurut laporan itu Stefano Pioli mendesak manajemen Milan untuk membeli striker baru Itu dikarenakan usia Zlatan Ibrahimovic yang sudah semakin menua Belum lagi Mario Mandzukic yang performanya cukup mengecewakan Itulah mengapa Pioli butuh penyerang yang teruji Dan Bellotti dinilai adalah opsi yang bagus untuk timnya Menurut laporan itu AC Milan mulai bergerak untuk mengamankan jasa Bellotti Mereka sudah mulai menghubungi agen sang striker Mereka juga sudah memberikan tawaran untuk pindah ke San Siro Tiap Bellotti sendiri dilaporkan sedang mempelajari penawaran AC Milan dan belum memberikan jawaban Dan menurut laporan itu Torino mematok harga yang cukup terjangkau untuk sang striker Torino menginginkan sekitar 25 juta euro untuk jasa pemain timnas Italia itu Erling Galan ternyata ikut berperan dalam transfer Hoga ke Milan Janus Peter Hoga mengungkapkan bahwa dirinya mau pindah ke AC Milan berekat saran dari rekan dekatnya di timnas Norwegia Dan rekan tersebut adalah bomber milik Borussia Dortmund Erling Galan Kami sering mengobrol, kami saling mengenal dengan baik Ada banyak klub yang tertarik pada saya, ungkap Hoga pada Sport Mediaset Saya berbicara dengannya tentang Milan dan ia merekomendasikannya kepada saya, sambungnya Ia mengatakan kepada saya bahwa ini akan sulit, tetapi saya akan melakukannya dengan baik, seru Hoga Erling Galan saat ini diminati oleh banyak klub top dunia Ia dikaitkan dengan klub seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, hingga Liverpool Milan sendiri juga sempat dikaitkan dengan Halan Hoga kemudian tampaknya mencoba untuk membujuk temannya itu agar mau pindah ke Italia saja Saya pikir itu memiliki kualitas untuk bermain di Italia Ia akan sangat senang di sini, karena ia kuat dan cepat, serunya Sementara itu di AC Milan, Janus Peter Hoga sendiri mengalami sedikit kesulitan untuk beradaptasi Namun itu tampaknya tidak lepas dari faktor fisiknya Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 28 kali di semua kompetisi Dan mengemas 8 gol Terima kasih telah menonton!